Halo semuanya, kali ini kita akan memanfaatkan barang-barang atau bahan makanan yang tidak terpakai kali ini adalah tempe tempe bongkre ya kabupaten ibu, ini kita tambahin dengan bumbu ladaku, merica, tambahin telur, sama bawang putih bubur terus kita cetak seperti ini teman-teman, ini tempe bongkre ini bagus untuk kesehatan juga untuk mengobati sakit mah dan kembung seperti itu, kita uleni teman-teman, kita aduk, terus kita masukkan, terus kita kasih gandum kurang lebih, berapa ya, 5 sendok aja, gak apa-apa ya teman-teman tau kan tempe bongrek baunya seperti apa, tapi ini sebenarnya masih bisa kita makan, kita gaur ulang kembali ini seperti ini teman-teman, jadi kita cetak-cetak, jangan lupa di cetakannya itu kita kasih minyak goreng sedikit teman-teman seperti ini yang ada, nah ini kita bikin 9, 9 cetakan untuk, ya untuk makan 2-3 orang juga bisa, teman-teman habis itu kita mengukus teman-teman, ini pancinya teman-teman, jadi kita kukus, airnya kurang lebih air secukupnya ya ini air secukupnya seperti ini, jangan sampai melewati batas, baru kemudian kita pasang tutupnya, untuk kita taruh ini kemudian kita tata, yang akan kita kukus tadi teman-teman, ada 9 teman-teman ya, kita tata dengan rapi kita kukus sampai kurang lebih 20 menit ya, sampai benar-benar, itunya tanek, atau istilahnya matang teman-teman oke, seperti ini teman-teman, habis itu kita mulai tanek, teman-teman oke teman-teman, kita kita kukus dulu seperti ini teman-teman, sampai matang ya teman-teman kalau udah, kita ambil dulu, nah seperti ini teman-teman, ini udah matang setelah matang nih teman-teman, kita nanti lepas teman-teman ya, kita balik ya teman-teman, nah ini hasilnya teman-teman, sudah matang teman-teman, ini udah kukus, ini sebenarnya secara makanan udah bisa dimakan teman-teman, tapi kita nanti akan goreng teman-teman seperti ini kita balik dulu baru nanti kita goreng semuanya kali ini kita bikin 9 kita balik-balik semuanya kita keluarin dari wadahnya oke, terakhir ini kita lepas juga kemudian, setelah itu nanti kita tatat dulu teman-teman, sebelum akhirnya kita goreng oke mudah matang ya teman-teman kita balik kita balik semuanya baru nanti kita siap untuk kita goreng oke, kita tatat gorengannya jangan langsung semuanya teman-teman kita puncaknya wajan 5 dulu atau 4 dulu ya jangan lalu banyak juga oke, langsung kita mulai goreng teman-teman oke, teman-teman ini lumayan ya minyaknya langsung kita goreng 5 dulu habis itu nampak ya nah tadi ada 9 kita goreng sampai matang teman-teman ini agak berbuih karena ini minyak apa? mengandung telur ya teman-teman seperti itu oke, akhirnya sudah matang teman-teman ini dia ada 9 kali ini kita akan makan ya teman-teman bareng apa ya makanan pagi-pagi ini yang enak itu apa? kita makan nasi jagung teman-teman kalau di daerah Jawa Tengah itu ada makanan nasi jagung yaitu jagung yang di apa? dihaluskan seperti ini teman-teman ini harganya cuma 2000 pera teman-teman ini naki jagung ada parutan kelapa pedas sama daun sureng atau kenikir sama ada ikan teri teman-teman ini sangat enak kalau dimakan pagi-pagi jadi sama tempe bongrek yang kita cetak dan kita kukus dan kita goreng seperti ini teman-teman rasanya manis apalagi dicatit dengan cawe mari makan semuanya tak lupa ini misalnya rantri makannya pakai tangan tapi sudah cuci tangan teman-teman jadi tidak usah kuatnya tetap higienis teman-teman oke kita makan seperti di warung ya jagang ya mantap teman-teman kita makan semuanya teman-teman hari ini makan apa? silahkan bisa komentar di bawah kita makan yang sederhana sederhana aja ya teman-teman nasi jagung ini benar-benar banyak mengandung karbohidrat teman-teman ini juga nasi jagung bagus buat diet karena tidak mengandung banyak kalori yang terlalu banyak sehingga ini banyak berguna untuk membantu diet teman-teman ya nah kandungan dari nasi jagung ini juga banyak mengandung vitamin B, vitamin A kenikir ini juga bagus buat banyak kandungan diet besinya teman-teman jadi ini seperti dengan bayam cuma kalau kenikir ini tidak terlalu tajam jadi buat kenikir ini buat teman-teman yang sudah sepuh yang mengalami asam urat ini juga kenikir ini aman ya buat teman-teman ya ini juga ada parutan kelapa ini enak teman-teman suasana makan dengan tangan seperti mengatakan itu makan di desa teman-teman oke teman-teman kita makan dulu teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini teman-teman jangan lupa untuk sarapan pagi selalu gunakan masker bila berpergian yang jelas jaga kondisi ya teman-teman istirahat yang cukup makan yang cukup dan selalu makan yang berimbang antara kalori kegiatan juga jangan lupa buah-buahan teman-teman kalau enggak bobo yang terjangkau teman-teman sekarang lagi musim pop apa perlem ya atau mangga teman-teman bisa mendapat dengan mudah mendapatkannya musim perabutan juga jadi selalu penuh kandungan vitamin C dan vitamin B teman-teman ya vitamin C itu bisa dari buah-buahan setiap paling enggak ya usahakan teman-teman tuh seminggu atau dua minggu sekali itu makan buah pisang ya teman-teman ya lumayan agak mahal sih dua puluh ribu 20 ribu ya bisa buat dua atau tiga hari teman-teman bisa buat makan dan mencukupi kebutuhan gisi dari teman-teman semuanya memang mantap sekali teman-teman makan nasi jagungnya enak banget nasi jagungnya ditambahin dengan teri sangat lezat dan mengandung banyak multivitamin ini udah tengah perjalanan makannya bentar lagi mau selesai jangan lupa teman-teman kalau makan juga menyediakan air minum ya air minum kita sudah terbiasa dengan minum air putih jadi kandungan air putih itu banyak kandung apa manfaatnya kita minum air putih maknyus pokoknya teman-teman nasi jagung dengan parutan kelapa seperti ini dengan daun kenikir ini benar-benar mungkin ini makanan yang paling enak teman-teman ya paling enak sedunia mungkin ya karena kalau kita bandingkan dengan makanan junk food-junk food yang lain kayak pizza Kentucky Fried Chicken itu lebih enak ini ya buat kita semua teman-teman apalagi ada sayur labu siang itu dimasak sama tempe goreng ada sambil terasi mantap sekali teman-teman teman-teman makanan kesukaannya bisa silahkan komen di bawah demikian teman-teman cara membuat makanan dari makanan yang sebenarnya itu sudah tidak terpakai ya teman-teman apa sebenarnya mungkin teman-teman tidak suka ya kalau ada tempe bongkrek atau mungkin di kulkas teman-teman tapi sebenarnya bisa kita olah menjadi makanan yang sehat masih sehat terus enak juga terus ini juga tidak berbahaya teman-teman ini kita makan juga aman-aman aja ini kita jangan lupa untuk minum juga oke udah mau habis teman-teman tinggal ini kita tambah lagi ini tempenya enak ternyata teman-teman ya tapi bokeh ini perlu diinfokan juga dengan ada udah ada telur dan tepung terigu sedikit tadi ya 5 sendok ini bener-bener apa bau dari tempe bongkrek ini sudah hilang teman-teman jadi sangat ini recommended teman-teman yang ingin mencoba mengaplikasikan tempe bongkrek itu menjadi makanan yang masih nikmat dan bergisi teman-teman ini bisa seperti ini teman-teman ya jadi dikukus dulu dicampurin bumbu-bumbu tadi ya bawang putih sama merica bubuk aja yang praktis-praktis sama garam udah enak bisa juga teman-teman tambahin biar lebih bergisi tambahin part daun bawang yang dipotong tipis-tipis itu juga bagus untuk juga kalau ditambah kodimen-kodimen lainnya ya bahan-bahan yang lebih bergisi juga enak cuma cukup dengan ini aja sebenarnya sudah sangat enak ya teman-teman oke demikian teman-teman makan pagi kita dari misal rade seperti ini teman-teman yang memanfaatkan makanan tepe bongrek yang sebenarnya di kolkast itu banyak sudah mau dibuang teman-teman tapi akhirnya bisa kita olah menjadi makanan yang sangat bergisi dan sehat kita berjumpa di video yang lain sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan buat semuanya salam sehat salam buat semuanya sampai jumpa dadah oke kita minum dulu oke thank you ya teman-teman yang terlihat jangan lupa subscribe like dan share sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati